Ini Pak, masalah pupuk untuk petani bagaimana Pak? Pendapat Bapak, pupuk untuk petani jangan terlalu mahal Pak. Oh iya, pupuk petani susah dicari Mas. Oh susah sekarang? Iya susah, harganya juga naik, udah naik gak ada barang. Oh begitu ya Pak ya? Begini Pak, saya mau tanya ya Pak ya. Kenapa sih harga jabe sekarang mahal sekali Pak? Bagaimana Pak pendapat Bapak tentang pupuk ini Pak? Ini petani menangis Pak, harga pupuk naik Pak. Assalamualaikum Mas. Iya. Dengan wasi apa? Imam Mustafa. Imam Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jejak Sangkrator Pemisah. Oke, kali ini kami berada di satu lokasi yaitu lokasi pasar Indokaji Barang. Yang mana di pagi ini kami akan mencari informasi harga capek. Dan yang terpenting lagi ya Pak Mirsa ya, kami sudah mempunyai beberapa narasumber untuk diwawancarai. Yaitu ada tiga orang narasumber insya Allah ya, tentang harga capek dan harga pupuk untuk petani. Jadi untuk petani harga pupuk jangan khawatir. Insya Allah pelan-pelan harga pupuk akan turun Pak Mirsa. Oke, dari Jejak Sangkrator selamat mengikuti dan jangan lupa tetap bergabung dengan Jejak Sangkrator. Iya Pak Mirsa, kali ini kami sudah berada di satu lokasi. Iya kiosnya Bapak Amin kalau tidak salah ini ya. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa? Bapak Amin. Bapak Amin di pasar Indokaji Barang ya. Ini Bapak siapa ini? Parno. Bapak Parno. Berdekang juga ya Pak ya. Iya. Sekarang mau tanya Pak dari Jejak Sangkrator Pak. Harga cabai merah sekarang berapa Pak? Rp70.000. Rp70.000. Iya, kalau yang cabai rawit merah? Rp85.000. Rp85.000. Sekarang ya Pak ya. Iya. Kalau yang cabai hijau? Rp22.000. Rp22.000. Oh iya, iya benar iya. Ini Pak, masalah pupuk untuk petani bagaimana Pak? Pendapat Pak. Pupuk untuk petani jangan terlalu mahal Pak. Oh iya. Pupuk petani susah dicari Mas. Oh susah sekarang? Iya, susah. Iya. Harganya juga naik. Iya. Udah naik gak ada barang. Oh begitu ya Pak ya? Iya. Jadi saya minta sama solusi dari pemerintah itu gimana caranya? Iya. Apa tanam apa, apa supaya petani itu biar sukses lah. Sejahtera. Iya, benar Pak. Iya. Jadi. Pupuk itu walaupun mahal tapi tetap sedia. Tetap ada dicari itu gak-gak sulit. Sekarang sudah mahal dicari gak ada. Alasnya ini itu. Iya, iya. Udah punya kartu tani mau beli katanya gak ada. Oh begitu ya Pak ya? Iya. Jadi banyak alasan lah. Banyak alasan ya? Iya. Jadi. Alas alasannya enggak. Enggak-enggak. Enggak jelas. Enggak jelas. Iya. Ada pesan untuk pemerintah Pak? Harga pupuk Pak? Iya, saya mohon sih walaupun mahal tapi tetap disediain. Gimana petani carinya itu gampang lah. Ya masa lobat juga luang putih. Masa lobat. Iya. Obatan-obatan cukup tinggi. Oh begitu ya Pak ya? Iya. Jadi biarpun harga mahal tapi barang ada ya Pak ya? Ada, stok ada. Stok ada ya Pak ya? Iya, seradu harga. Oh begitu ya Pak ya? Iya Pak, benar Pak. Dan pemerintah itu jangan di kantor aja. Tolong lah. Iya Pak. Ke lahan-lahan itu tanya sama petani. Gharga pupuk gimana ada apa enggak. Oh begitu. Iya. Cuma di kantor aja duduk doang sambil rokok kopi. Jadi tidak ada tanggung jawabnya ya? Iya. Bukannya enggak tanggung jawab. Iya. Kayak gimana lah kayak. Sama petani itu cuma anggapannya itu cuma apa ya. Enggak serius gitu lah. Iya benar Pak. Iya. 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 Petani sih ya? Iya benar Pak. Petani juga ya. Oh jadi Bapak petani juga? Petani juga. Petani cabai Pak bukan? Iya cabai ya Pak. Di sayur. Iya. Jadi Bapak ikut merasakan juga ya? Dampak dari kenaikan harga ini ya? Harga pupuk. Iya. Oh begitu ya Pak ya? Ini NPK aja itu yang NPK yang mutiara Pak ya Pak Bani itu udah hampir Rp20.000 loh. Perkiniannya ya. Oh begitu ya Pak ya? Mahal sekarang jadi ya Pak ya? Mahal. Tandina Rp12.13 sekarang hampir Rp20.000. Iya iya. Iya iya. Jadi pesan untuk petani Pak? Pesan untuk petani supaya sabar menanam atau bagaimana? Coba. Iya kalau petani menghadapi cuaca terutama ya itu ya harus sabar, kreatif. Iya. Gak pantat menyerah lah semangat. Oke. Untuk petani. Iya. Siap. Oh begitu ya Pak ya? Iya. Oke. Pintur. Jebule Pintur. Iya. Terima kasih ya Pak. Atas informasinya ya. Iya. Mari Bu. Terima kasih ya Bu ya. Lari semandes ya Pak ya. Amin amin. Mungka Pak. Assalamualaikum Pak. Oke Pemirsa kali ini kami sudah berada di lokasi yaitu Cabai Abadi Aji Barang ya. Cabai Abadi ya. Ini yang paling terbesar di sini ya. Paling besar posokannya di sini Pemirsa ya. Cabai Abadi Mas. Sehat Mas? Oh ya syukur larisan. Iya. Iya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya. Dengan Bapak siapa? Pak Tiwan. Pak Tiwan. Iya oke. Sekarang harga cabai gimana Pak? Lagi tinggi ya? Iya. Sedang lah. Sedang. Kalau cabai rawit sering berapa? Merah. Merah sering 70. 70. Kalau yang itu cabai merah berapa? Merah 60. Merah 60. 60. Cabai hijau? Hijau 20. 20. Kalau yang putih? 38. 38 ribu. Kalau bawang ini Pak. Bawang 40 ribu. Kalau yang rawit ini berapa Pak? 55 ribu. 55 ribu? Iya. Oh iya. Bagaimana Pak pendapat Pak? Tentang pupuk ini Pak. Ini petani menangis Pak. Harga pupuk naik Pak. Sudah menangis Pak. Harga sawah sudah kena patrik sih. Kena rusak. Oh begitu iya. Iya. Gimana Pak? Untuk harga mahal tapi barangnya kurang-kurang yamin. Oh begitu. Iya. Mengenai harga pupuk supaya jangan terlalu mahal bagaimana Pak? Ini tergantung. Itu nya. Jual sayam. Oh begitu ya Pak ya. Oh iya 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 iya. Tergantung toko yang jualnya pupuk. Iya bener. Iya 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 iya. Oke oke. Kalau kita harus ikutin aja. Oh begitu ya. Iya. Iya kalau bisa iya kalau bisa begitu ya Pak ya. Iya iya. Jualan. Iya tapi kan kadang-kadang petani harga pupuk mahal juga nangis ya. Iya iya. Harga sekiannya agar 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 morah. Aduh. Iya bener Pak. Iya. Jadi pesan untuk petani supaya petani jalan. Iya. Kenapa Pak? Pesannya bagaimana Pak untuk petani? Supaya nanam terus atau bagaimana? Semangat. Iya. Tergantung harga pasar. Oh iya begitu ya Pak ya. iya 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 bener pak oke terima kasih pak atas informasinya semoga liris manis ya pak ya oke iya pemirsa inilah suasana di pasar Induk Aji Barang pemirsa ya iya di pasar Induk Aji Barang ini ya ini pas iya naik cabai ya ini pasokan sudah banyak disini ya pemirsa ya ada cabai hijau juga ada cabai putih yang dipasok dari Jawa Timur pemirsa ya keren banget pemirsa ada cabai putih iya disini stok banyak pemirsa ya stok banyak stok melimpah iya stok sangat melimpah disini ya jadi masyarakat gak perlu khawatir tentang cadangan cabai disini ya banyak sekali itu wow ini juga ada ada kencur ya kencur sekarang ya banyak sekali ini pasokan ya disini nih tuh ada cabai rawit hijau juga iya banyak sekali pemirsa ya iya pemirsa iya pemirsa iya kerumuman iya alhadi ya alhadi cok mengenai ya alhadi cok mengenai alhadi ya cokannya enak lah ya iya mas danu sementara ini lagi langsung yudi 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 oh iya larisan mas lagi berapa sekarang yang merah 78 turun sedikit lah ya oke makasih ya mas ya oke makasih ya mas ya monggo ada larisan manis oke pemerintah kami sudah berada di satu lokasi yaitu di kios ya kiosnya beliau adalah bapak lutfi maulana ya yang ada di pasar induk ajibarang beliau adalah narasumber yang sudah tidak asing lagi ya beliau mengetahui soal seluk-beluk tentang harga cabai pertanian dan pupuk sebagainya halo pak gabar terpon kabar sehat alhamdulillah sehat oke 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 saya saking jajah keren sang kreator pak iya iya mau tanya ini harga cabai sekarang bagaimana pak harga cabai sekarang lambung lambung tinggi lambung tinggi pak kalau yang merah Pak kalau yang rapit ini 50.000 yang hijau 20.000 sekarang rada murahan ya Pak oh iya Pak iya Pak begini Pak saya mau tanya ya Pak kenapa sih harga jabe sekarang mahal sekali Pak ya yang pertama obat-obatnya itu juga mahal di samping itu juga banyak yang gagal panen karena cuaca oh begitu ya penyakit patek ya patek itu yang susah diobati itu patek karena banyak yang gagal panen kalau masalah sayuran bagaimana Pak kalau sayuran juga ikut ikut naik ikut naik semua Pak iya kalau jabe naik sayuran pun juga ikut naik oh begitu ya iya 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 nah ini masalah pupuk Pak tolong Pak pupuk ini Pak buat petani Pak iya kalau pupuk ya kalau bisa jangan terlalu mahal lah pemerintah itu iya benar harus diturunkan apapun yang terjadi itu kasihan pada petani begitu iya iya Pak iya 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 sebenarnya kalau menanam itu kan belum tentu jadi sedangkan harga obat pupuk-pupuknya pun mahal itu iya 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 jadi pesan-pesan untuk petani bagaimana Pak untuk petani Pak iya kalau petani ya khususnya itu pemerintah itu harus memikirkan petani satu pupuk jangan terlalu mahal obat-obatan pun jangan terlalu mahal begitu dengan cuacanya seperti ini kan kadang banyak yang gagal panen itu banyak yang gak jadi jadi petani itu banyak yang merugi begitu oh begitu Pak iya 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 jadi masalah intinya itu pupuk sekarang harus diturunkan harus diturunkan itu harus ada pesan untuk pemerintah Pak masalah pupuk-pupuk Pak pemerintah itu harus memikirkan harus memikirkan petani oh begitu ya Pak kalau pupuknya mahal otomatis ya petani menjerit begitu begitu ya Pak ya iya 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 prediksi Bapak harga cabai akan turun kapan Pak kayanya agak lama ini agak lama karena cuacanya hujan terang hujan terang hujan terang gak tentu ya Pak gak tentu iya oh begitu ya Pak ya iya 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 jadi intinya itu cuaca faktor cuaca ya Pak ya iya faktor cuaca yang lagi tidak menentu iya ada kena penyakit iya jadi pasokan berkurang ya Pak ya iya iya kalau cabai rawit merah dipasok dari mana Pak kalau jadi purbalingga purbalingga iya oh iya banyak lah ya Pak ya kalau rawit putih itu dari Jawa Timur oh rawit putih Jawa Timur Jawa Timur itu lumayan oh iya 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 pemirsa demikian tadi wawancara dengan narasumber kami ya beliau adalah Bapak Lutfi Maulana narasumber yang sudah berpengalaman sekali disini ya tentang harga cabai tentang pupuk disini ya Pak ya terima kasih Pak iya semoga Bapak susah selalu iya panjang umur berkas selalu ya Pak ya iya terima kasih Pak Lutfi mongkong ke 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 Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Ya pemirsa kali ini kami sedang berada di kios ya kiosnya Pak Hadiah ada bawang merah juga disini banyak sekali ada bawang merah disini kisaran sekarang 52 ribu ada yang 40 ribu disini ada yang 30 ribu pemirsa di pasar induk aji barang pemirsa ya oke ini banyak sekali iya oh iya bagus banget ya iya bagus sekali pemirsa ini ya bawangnya 50 ribu rupiah ada yang 30 ada yang 40 disini ya harga masing-masing disini ya oke pemirsa kali ini kami berada di satu lokasi kios yaitu kiosnya pedagang kentang ya kentangnya super super sekali pemirsa kami akan kami akan mewawancaranya beliau adalah assalamualaikum mas iya dengan mas siapa imam mustafa oh iya di pasar induk kajibarang ya mas sekarang harga tomat berapa mas berapa oh sekarang 14 oh harga timun timun 6 ribu timun 6 ribu iya iya wortel wortel 12 12 kalau sayur kolini 12 nah sekarang kita ke kentang mas berapa mas kentang mas 13 oh iya ini yang 13 yang super ya oh iya ada yang murah juga yang kecil-kecil ya mas ya 12 12 oh iya 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 oke oke jadi ini 13 ini iya 13 ya kalau jasim berapa itu jasim 12 12 ribu juga oh iya iya oke oke terima kasih buat mas semoga kalian semangat monggo mas matur saun mas atas informasi nengki oke monggo oke selamat datang monggo monggo ya demikian tadi wawancara kami dengan mas imam ya yang berada di lokasi pasar induk ajibarang ya terima kasih Terima kasih.